Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Saya akan menambahkan sedikit Menjelaskan mengenai posisi Posisi matahari dan bulannya Pada saat sebagaimana tadi dijelaskan Untuk awal Ramadan Pada tanggal 22 Maret 2023 itu Kalau kita melihat dari Yogyakarta Pada saat terbenam matahari Itu nanti matahari terbenam Sedikit sebelah utara titik barat Tidak sampai setengah derajat Hanya sekitar 20 menitan Dari titik barat ke utara Kemudian bulan Pada saat terbenam matahari itu Akan muncul Atau akan berada pada Posisi sekitar 3 derajat Dari matahari Matahari ke utara Atau sekitar 3,5 derajat Dari titik barat Dengan ketinggian hampir 8 derajat Dari ufuk dari Cakrawala Jadi nanti posisinya Dua-duanya matahari maupun bulan Sebelah utara titik barat Hanya matahari hampir dekat sekali dengan titik barat Bulan agak ke utara lagi Kemudian pada Jelang bulan Bulan syawal 1444 hijriyah nanti Posisi bulan dan matahari Nah ini yang Tadi apa Bulan Ramadan ini Itu ada matahari Kemudian bulan Nah titik baratnya tidak nampak Karena terhalang oleh matahari Itu yang angka 7,96 derajat Itu tinggi bulan Jadi hampir 8 derajat Yang 9,9 derajat Eh 98 derajat Itu elongasi istilahnya Jarak dari bulan ke matahari Itu sekitar 9,98 derajat Jadi sudah mendekati 10 derajat Kemudian yang untuk bulan syawal Nah bulan syawal ini Bulannya masih rendah ya Kalau yang bulannya sudah tinggi yang Ramadan ini Yang bulan syawal Matahari kira-kira Sebelah utara titik barat Terbenamnya itu Lebih dari 20 derajat Jadi sudah agak jauh Lebih dari 12 derajat Bukan 20 Kemudian bulan masih sebelah utara matahari juga Sekitar 3 derajat Dan tingginya cuma 1,8 derajat Jadi hampir 2 derajat Sedangkan elongasinya itu Sekitar 3,4 derajat Atau hampir 3,5 derajat Nah ini yang Kemungkinan kalau dilihat Tidak terlihat ya Tapi tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Samsul Bahwa kriteria wujudul hilal itu Tidak bertumbuh atau berlandas Pada terlihat atau tidaknya Tapi pada posisinya Nah posisi seperti ini Itu sudah menunjukkan Masuk awal bulan Atau tanggal 1 Dalam hal ini Tanggal 1 syawal 1444 Hijriah Yang itu bertepatan dengan Tanggal 21 April nanti Tahun 2023 Meladia Lalu yang ketiga Yang Julhijjah Nah yang Julhijjah ini Matahari terbenam lebih ke utara lagi Lebih dari 20 derajat Karena sudah masuk tanggal 18 Juni 2023 Jadi sebentar lagi nanti Tanggal 21 Juni Matahari berada di Paling utara 23,5 derajat Jadi pada tanggal 18 Juni ini Itu sudah lebih dari 20 derajat Mungkin 21 atau 22 itu Nah tetapi bulan juga lebih utara lagi Dan ke utaranya ini Dari matahari sekitar 6 derajat Nah tingginya Bulan itu pada saat terbenam matahari 1 derajat lebih 6 menit 1,01 derajat Ya ini sudah Wujudu hilal juga Sedangkan elongasinya Jarak antara bulan dan matahari itu Ini lebih jauh ya tadi Ada 5,11 derajat Jadi sekitar 5 derajat 7 menit Kalau dilengkapkan dengan menitnya itu Nah itu posisinya Jadi dengan melihat posisi-posisi seperti ini Maka Tadi yang Ramadan Akan jatuh pada tanggal 23 Maret 2023 Meladia Yang Syawal Masuk tanggal 21 April 2023 Meladia Dan yang Julhijjah Akan Masuk pada tanggal 19 Juni 19 Juni 2023 Meladia Nah kemudian pada Tanggal 18 Juni 2023 Meladia tadi Di Mekah Arab Saudi Itu tinggi bulannya Sudah hampir 6 derajat Jadi kemungkinan Di Arab Saudi Nanti bisa Melihat hilal ya Pada hari Apa Tanggal 18 Juni 2023 Hijjriah itu Nah itu mungkin yang perlu Ditambahkan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh